Foto dijadikan fantasi dan dilecekan, Enzistoria ancam lapor polisi. Enzistoria murka ketika mendapatkan sebuah pesan yang berisikan foto dirinya yang sudah diedit oleh Oknum tidak bertanggung jawab. Dia bahkan mengancam akan melaporkan ke kepolisian jika foto tersebut tidak dihapus. Lewat akun media sosial Twitter, Enzistoria meluapkan emosinya. Dia bahkan mengutuk dan mengatakan akan mengejar pelaku pelecehan tersebut. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dengan Enzistoria? Lewat akun media sosial Twitter, presenter Tonight Show itu menuliskan kekesalannya terhadap Oknum yang mengirimkan link berisi foto dirinya. Foto tersebut diketahui sudah diedit dengan tidak senonoh. Melihat foto tersebut, Enzistoria sontak terkejut dan langsung emosi. Dia tidak mengira akan mendapatkan kabar yang kurang menyenangkan itu. Diketahui foto wanita berusia 28 tahun itu diedit dan dijadikan fantasi oleh pelaku pelecehan tersebut. NZ pun tidak tinggal diam dan mengancam akan melaporkan ke polisi Oknum yang sudah melakukan hal tidak senonoh dan mengedit foto dirinya itu. Dia juga mengancam akan mencari pelaku pelecehan jika fotonya yang sudah diedit dan dijadikan fantasi tersebut tidak dihapus di media sosial. Ini ada yang kirimin gue link ada akun Twitter dengan B, enseknya edit foto orang buat jadi fantasinya sendiri. Kalau itu foto enggak lo hapus gue cari sampai ketemu di kepolisian. Ucap Enzistoria dilansir dari akun Twitter at Enzistoria yang diunggah pada tanggal 5 Mei tahun 2021. Bukan hanya mengancam, Enzistoria juga kedapatan mengutuk perlakuan pelaku yang tengah mengedit foto dirinya itu. Enzistoria mengatakan bahwa perlakuan Oknum tersebut sudah masuk dalam pelecehan sosial yang kerap terjadi di media sosial. Dalam akun media sosialnya, dia menuliskan mengapa ada orang yang masih saja melakukan hal seperti itu padahal diberikan pikiran untuk melakukan hal yang benar. Enzistoria bahkan mendoakan pelaku pelecehan terhadap dirinya itu mendapatkan adab dan balasan yang setimpal. Terima kasih telah menonton!